Sarwenda mengungkap kondisi terkini suaminya, Ruben Onsu yang sempat dilarikan ke RSUD Majalengka pada Sabtu, tanggal 18 Mei tahun 2024, malam akibat jatuh pingsan saat mengisi sebuah program televisi. Menurut Sarwenda, Ruben Onsu menderita dehidrasi dan kelelahan. Namun, saat ini kondisi suaminya sudah membaik, meski sempat terbaring lemah tak berdaya. Sarwenda mengatakan Ruben Onsu sudah bisa bermain bersama anak-anaknya. Tadi keadaannya sih udah tanya, ayah dehidrasi, kecapean gitu. Ungkap Sarwenda, dikutip dari akun Instagram atlambegosip pada Senin tanggal 20 Mei tahun 2024. Sofar aman, tadi udah bisa main sama anak-anak. Lanjutnya, perempuan 34 tahun itu mengatakan jika Ruben tidak dalam kondisi sakit yang serius. Menurutnya, cuaca saat itu sedang panas sehingga wajar jika suaminya mengalami dehidrasi dan kelelahan. Ya mungkin kan emang katanya panas banget terus dehidrasi ya wajarlah, jelas Sarwenda. Saat ini Ruben Onsu sudah dipindahkan ke RSU Bunda Jakarta-Jakarta dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Akan tetapi, Sarwenda mengaku tidak bisa menjaga suaminya tersebut karena ada keperluan lain. Belum pulang, lengkapnya aku nggak tahu. Coba ntar konfirmasi ke manajernya sama dokternya. Karena kan yang nungguin. Ujar Sarwenda, soalnya cici ayahnya lagi masuk ICU. Jadi benar-benar lagi riwa banget, imbunya. Pernyataan Sarwenda tersebut sontak menuai berbagai respons netizen. Tak sedikit yang heran lantraan Sarwenda tidak menemani sang suami yang sedang dirawat. Curiga jangan-jangan udah cerai deh bukan renggang. Masa iya istri nggak nungguin suami lagi diopnamakan aneh? Komentar salah satu netizen. Yang jadi penasaran kok istrinya nggak setia dampingin di RS. Dengan alasan anak-anak lagi ujian. Sekelas artis kalau lagi ujian bukannya ada mba yang sigap buat nemenin dan ngajarin ya. Timpal yang lain. Katanya dah pisah rumah ya sama Ruben. Pantesan Ruben nggak ada yang merhatikan. Imbul lainnya. Sub indo by broth3rmax